Kasus harta tak wajar Rafael Alun, pejabat diimbau jujur isi LHAPN JKRTA, KOMPAS.com, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak para aparatur sipil negara ASN hingga penyelenggara negara bersikap jujur dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHAPN. Berkaca dari kasus dugaan kekayaan tak wajar mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Rafael Aluntri Sambodo. Sebetulnya yang kami juga berharap, makanya itu perlunya pendidikan integritas. Paling tidak para pejabat penyelenggara negara kita tuntut jujurlah dalam mengisi LHAPN, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selasa 28 Februari 2023, menurut Alexander, dari pengamatan selama ini terdapat sejumlah pejabat negara yang melaporkan harta kekayaannya tidak sesuai profil dan jabatan mereka. Baca juga ayah Mario di Periksa KPK, begini rincian pergerakan harta Rafael sejak 2011 naik signifikan tiap tahunnya, Alexander mengatakan. Selain kejanggalan LHKPN pejabat negara yang bernilai besar, ternyata ada juga penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya dalam jumlah kecil. Maka dari itu, menurut Alexander kedua hal yang terpampang dalam LHKPN itu patut diselidiki. Kita memang enggak mungkin mengawasi seluruh penyelenggara negara, tetapi setidaknya dari posisi. Posisi yang cukup strategis kami bisa melihat sejauh mana integritas mereka. Ujar Alexander, Rafael menjalani klarifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Jakarta, Rabu 1 Maret 2023. Baca juga Rafael Alun tiba di KPK. Jalan iklarifikasi harta kekayaan RP56. Satu M penyebabnya adalah Rafael menyatakan mempunyai harta sebesar RP56, 1 miliar di dalam LHKPN yang dianggap tidak wajar dan tak sesuai profil jabatannya. Perwakilan Kementerian Keuangan Kemenkeu yang membawahi DJP sebelumnya telah mendatangi KPK membahas klarifikasi harta kekayaan Rafael. Kekayaan Rafael disorot setelah salah satu anaknya, Mario Dandisatrio 20, menjadi tersangka penganiayaan terhadap D17. Gaya hidup Mario kemudian menjadi sorotan karena dia kerap memamerkan sejumlah kendaraan mewah seperti mobil dan sepeda motor besar. Baca juga KPK sebut Rafael Aluntri Sambodo punya saham di enam perusahaan selang beberapa waktu kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukamah Fudemde mengatakan bahwa Rafael terendus melakukan transaksi yang agak kaneh. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ifanyus Tiafandana menduga Rafael menggunakan nomine atau orang lain untuk membuka rekening dan melakukan transaksi. PPATK pun telah mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael ke KPK sejak 2012. Signifikan tidak sesuai profile yang bersangkutan dan menggunakan pihak, pihak yang patut diduga sebagai nomine atau perantaranya, kata Ivan. Baca juga selain KPK, PPATK juga kirim laporan transaksi ganjil pejabat pajak Rafael Alun Kekejaksaan dan Nitjen Kemen keuakibat kasus penganiayaan dan kekayaan tidak wajar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatannya di DJP. Terima kasih telah menonton!